Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali menjadi 10 tahun penjara. SDA dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013. Sebelumnya pada 11 Januari 2016 Majelis Hakim Tipikor Jakarta memponis Surya Dharma selama 6 tahun ditambah dengan pidana denda sebesar 300 juta rupiah. Pencabutan hak politik untuk menduduki dalam jawatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa pemidanaan. Alasan penambahan masa pidana tersebut karena menurut Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, fonis di tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan. Surya Dharma dinilai terbukti melakukan sejumlah tindak pidana korupsi diantaranya menunjuk petugas penyelenggara ibadah haji sekaligus pendamping Amirul Hajj yang tidak kompeten. Di antaranya istri, menantu pegawai pribadi hingga pendukung istrinya.